Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, ini waktunya sudah sore. Saya sama Mas Depit mau nyebit anggrek tebu. Kemarin kan banyak yang nanya, gimana sih cara penanamannya di Mediakrat biar akarnya bisa bagus. Oke. Nah, ini contoh yang udah ya. Ini contoh yang sudah jadi. Ini sekitar berapa tahun, Mas? Dua. Dua tahun ya? Ya, tapi kalau ini memang dulu memang akar anginnya belum muncul. Jadi nanti kita tunjukin contohnya ya. Kalau misalkan kondisi yang sebelumnya ya, itu kira-kira seperti ini. Ini masih, aduh, jatuh. Ya. Kondisinya yang seperti ini. Kalau yang mau kita split beda. Yang mau kita split nanti udah agak rimbun. Kalau ini memang belum rimbun. Jadi dua tahun yang lalu ini juga mungkin kurang lebih kondisinya seperti ini. Masih pakai sabut kelapa ya, Mas? Iya, ditambah sabut kelapa. Nah, kalau yang kemarin kan yang kita review di video sebelumnya, itu memang ada yang lebih rimbun. Tapi kemarin yang udah rimbun diambil sama-sama teman. Sudah diambil. Ya, sekarang tinggal contohnya ini. Kita mau split lagi biar kalau misalkan ada teman-teman yang pengen nanti ada lagi. Oke. Kita mau mulai dari mana, Manasibit? Kita hari ini mau ngebeli dua ya. Hah? Ini? Yang satu ini. Ini anggrek tebu... Tebu merah. Tebu merah. Nah, ini tadi potnya udah pecah. Tadi potnya udah pecah. Soalnya nggak bisa dicabut. Iya. Potnya udah pecah. Nggak tahu tadi kebentur apa. Nih. Kebentur paluh, Mas. Oh, kebentur paluh. Kalau misalkan mau disebeli, jangan lupa ya. Kenapa? Dikasih tanda. Lentek. Biar ID-nya nggak hilang gitu, Mas. Ya, biar ID-nya nggak hilang, nggak kecampur sama anggrek yang lain. Nah, kalau ini kan juga ada ini. Nah, kalau ini kita kasih karena tadi rencananya mau disebeli jadi dua. Ini kita kasih dua. Oke. Nah, kalau yang ini anggrek tebu merah. Anggrek tebu merah. Iya. Sama yang satu lagi nanti. Yang mau kita sebut di sana, yang dari Sumatera. Kalau yang ini kan, yang tadi bunganya merah. Kita eksekusi yang Sumatera aja dulu ya. Iya, yang Sumatera aja dulu ya. Satu-satu. Yang jauh dulu, oke. Nanti yang ini kita sebut juga. Saya berangkat dulu ya, Mas. Saya juga ikut dong. Nggak boleh. Nih. Lihat coba. Ini yang mau kita eksekusi. Kita taruh sini dulu ya. Oke, ini. Ntar saya cari tempat yang nyaman dulu. Oke, tapi nih. Saya ada di sini ya, Mas. Coba sini-sini dulu. Aduh, anggar. Ini saya mau pamer dulu. Nih. Yang mana ini? Ini masih persiapan kalau ini. Nih, coba lihat. Ini persiapan. Oh, daunnya. Iya. Agak beda, Mas. Iya. Ada garis putihnya. Farigata. Farigata. Oke. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen, nanti bisa WA aja. WA-nya nanti ada di deskripsi. Biar bisa kita split nanti ya. Oke. Ini rencananya juga mau di-split, Mas David? Iya. Rencananya mau di-split. Tapi belum. Tapi belum hari ini. Yang kita mau split dulu, yang ini dulu. Yang ini potnya juga ada pecah itu. Oke. Nih. Yang ini. Yang ini. Yang ini dari Sumatera. Kalau yang ini. Kalau ini dari Mbun, kan? Kita split. Biar nanti bisa dibagi-bagi. Nah, ini juga ini. Kalau yang ini, memang rencana akan kita pindahkan ke media kerat. Tapi tanpa di-split kalau yang ini. Tanpa di-split. Jadi cuma diangkat dari potnya, gitu, Mas? Iya. Nanti potnya kita pecah. Terus kita tanam di kerat aja. Pecah. Kasian. Udah nemenin dari nol. Oh. Iya. Pas udah sukses dipecah. Iya dong. Ya, kalau yang nemenin dari nol, buang aja. Kalau udah yang sukses, ganti yang baru. Begitu. Iya. Jadi, jangan lupa ya. Untuk peralatannya. Apa peralatannya? Oke. Ini untuk alatnya kita pakai yang ada di rumah tetangga. Iya. Di rumah tetangga. Kita tadi nyolong. Oke. Iya, jangan ya. Kalau alatnya sebenarnya menyesuaikan yang teman-teman mau seperti ini. Kalau ini kita pakai pisau. Nah, ini pisau yang ada dua. Yang satu lancip ya, Mas? Iya. Buat nosuk. Kalau sama gergaji. Ini gergajinya kita pakai yang... Gergaji besi. Diginya kecil-kecil biasanya buat motong besi kalau nggak salah. Iya, Mas Cuit. Iya. Biar nanti lukanya nggak terlalu rusak. Biar potongannya lebih rapi. Iya. Nggak ngerusak tanemannya. Tapi jangan lupa kalau kita mau nanam, diikat ada pengikatnya. Kalau disini... Biar nanti nggak kabur. Kita kalau disini pakai salaran. Iya, salaran. Kenapa kita milih salaran? Karena salaran itu dia lebih kuat untuk panas dan hujan. Dia kecil memang. Selain warnanya juga transparan. Jadi kalau misalkan untuk ikat tidak terlalu mencolok. Tidak mengganggu pemandangan. Biasanya kalau pakai Raffia itu kepanasan, hujanan... Iya, cepat rusak kalau Raffia. Dan juga memang... Apalagi kalau yang warna-warni itu kan biasanya mengganggu. Apa? Mengganggu keindahan katanya. Padahal dia fungsinya buat nambah warna sebenarnya. Langsung aja ya. Kita split. Tapi kita nggak mengharuskan sih. Harus ada pisau. Gergaji itu nggak harus. Tapi kalau itu menyesuaikan teman-teman. Kira-kira lebih gampang motongnya pakai apa. Kalau ini kita mulai eksekusi penyelitanya. Untuk pemotongan ini harus hati-hati ya, Mas David. Jangan sampai ada mata tunas yang kepotong. Ini sini-sini coba. Ini ada mata tunas yang muncul. Sabar, Mas. Jangan... Ini ada mata tunas ya. Ini kocil. Kasian dia. Kayaknya udah kerowak. Oh, belum? Belum. Aman. Aman, masih aman. Aman dong. Tolong. Oke, ya. Tidak-tidak, Mas David. Semangat saya bantu duduk ada di sini ya. Oke. Saya duduk lagi ya ini. Oke. Jangan dipanggil lagi ya. Oke. Sudah. Ini sudah jelas. Soalnya kalau motongnya ngasal, nanti ada mata tunas atau yang lain bisa ikut kepotong. Sayang ya, Mas David. Iya. Nah, ini sudah kepotong. Jadi dua. Ini sudah jadi dua tanaman. Potongan pertama. Kue ulang tahun yang kedua. Kayak motong kue tar aja kali ya. Beda, Mas. Kalau itu ngasal, nggak apa-apa. Kalau ini beda. Begitu. Jadi lebih gampang motong kue tar. Iya, iya. Gini ya. Posisinya. Tapi... Ini kita pakai kayu nggak, Mas? Yang ke atas gitu. Iya. Kayaknya kita pakai... Benar. Saya mau cari. Buat apa? Aduh, ini. Tinggal ini bahaya. Ini. Kita pakai pipa aja. Di selatan tadi banyak loh, Mas. Yang lebih pendek. Yang pendek. Oke. Kita aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita potong. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Sebenarnya lebih mudah pakai pipa air gitu atau... Pakai, mana, Mas? Batang... Kayu. Kayu. Boleh dua-duanya. Tapi kalau dilihat dari... Apa ke awetannya... Mana, Mas? Suka teman-teman aja. Sebenarnya kalau kayu pun kan juga tergantung jenis kayu yang digunain. Teman-teman lebih suka yang mana dan yang ada di rumahnya teman-teman yang apa gitu aja. Oke. Tapi nggak menggangguin ya si dianya. Nggak. Yang penting dianya diikat biar nggak kabur. Oke. Dianya diikat. Kayak doi. Awas kabur sama mantan. Aku diem aja. Kalau kabur sama mantan. Ya biarinlah cari yang baru. Aku diem. Kita... Ini kenapa, Mas? Kalau yang di tali yang bagian ujung. Kenapa nggak yang bawah? Atau yang bawahnya belum? Yang bawahnya belum. Jadi kalau tali, ini malah dua lah biar dia nggak. Di dahulukan yang atas supaya lebih... Suka-suka kalau itu mau yang atas atau yang bawah dulu. Yang penting nikatnya kuat. Yang tengah gimana, Mas? Kalau tengah. Nggak usah dua aja. Nggak saya mau tuh nggak? Itu suka temen-temen aja deh. Yaudah. Bukan suka-suka anda ya. Bukan suka temen-temen yang mau nyeblit. Nah, kalau yang ini kan kebetulan tadi yang udah rimbun. Jadi kita sebut. Kalau yang tadi kita kasih contoh juga yang masih tanamannya baru satu bolop yang masih butuh perjuangan lama. Untuk... Oh iya, Mas David. Ini kan akarnya sudah banyak ya, Mas? Ya, makanya jadi kan kalau yang ini udah bisa cepat. Kalau yang ini beda sama... Jadi nggak perlu tambah media lagi. Ya, kalau yang ini nggak perlu tambah media karena udah ada media yang lama sama karanya juga ada banyak. Nah, kalau prinsipnya ini tinggal kita tali aja. Yang penting talinya kupat biar dia nggak gerak. Kalau dia kena angin, dia nggak jatuh. Ini nanti di tali kemana, Mas? Tali sama keratnya, dong. Oh, di tali ke bawah? Iya. Oke, kita lihat dari sisi lain ini. Dari sisi yang lain. Oke. Tidak serem aja kali ya? Nggak. Nggak serem. Kiwoyo. Apa itu? Kiwoyo. Ikiwoyo. Apa itu? Nggak tahu. Saya baru dengar ya. Saya juga. Itu bahasa orang mana sih? Kepalembang. Oh, Kepalembang. Saya belum berah ke Kepalembang. Menginjakkan kaki di Sumatera. Belum nginjak. Baru di Medan. Astagfirullah. Tuh kan jatuh. Terlalu overthinking, nggak nggak? Oh iya. Sampai jatuh sampingnya. Aduh, ini sudah 10 menit lebih, Mas. Nanti kira-kira suaranya gimana ya? Suar apa? Ada suara cicak-cicak di dinding rumah tetangga. Ini nanti seumpama akarnya udah panjang nih, Mas. Yang neribun kayak sebelumnya. Contoh sebelumnya itu yang udah 2 tahunan. Kalau yang udah kayak gini nggak sampe lah 2 tahun. Ini nggak sampe 1 tahun akarnya tadi udah. Kayak gitu. Apa namanya? Akar angin, Mas. Ya, akar angin. Akar anginnya udah bagus. Ini nggak sampe 1 tahun. Kalau udah kondisi tanamannya seperti ini. Jadi ini talinya nanti nggak perlu kita ganti atau dilepas? Dilepas ya? Dilepas boleh. Tapi sebenernya nggak usah. Dia juga nggak perlu diganti. Karena dia bertahan kok sampai 2 tahun masih kuat. Bukan ganti ya, kamu salah. Dia nanti akan ketutup sendiri sama akar. Nggak apa-apa. Dia juga nggak mengganggu pertumbuhan kok. Baik banget. Ya. Karena kita cari yang baik-baik. Kalau yang jahat buang aja. Ini nalinya terserah teman-teman. Iya. Yang penting kuat. Kok intinya kuat? Biar nggak. Nggak dijuri sama mantan. Oke. Jangan didorong juga. Prosesnya seperti ini. Sama aja ya, Mas. Setiap anggrek itu. Proses apa yang sama? Yang ini. Apa nyeblitnya? Kalau dikerat. Oh, pada prinsipnya. Kalau nyeblit anggrek itu hampir sama. Yang penting hati-hati. Oke. Jangan sampai terpotong. Eh, tujuan kita memotong. Biasanya kalau anggrek terbunyi, Mas. Kan udah banyak yang dikerat. Kira-kira ada. Anu nggak? Ini. Apa tempat lain? Selain kerat apa? Bisa. Pake pot juga bisa. Pake pot. Tapi kalau ingin ini. Akarnya lebih bagus itu apa, Mas? Bisa ditempel bisa. Tapi kalau kita kan tujuannya. Kenapa kalau pake kerat. Itu supaya akar anginnya itu lebih bagus. Kalau yang ditempel. Bagus juga kalau ditempel. Sampai besar gitu juga bagus. Tapi karena nggak apa-apa. Tapi kalau ditempel itu kan mungkin terganggu karena ukurannya. Karena besar jadi sulit kan. Kalau pot itu bisa juga. Tapi kalau dipot biasanya akarnya kurang. Kurang udara ini. Kayak ini. Contohnya ini kan akarnya sebelumnya ada di dalam pot. Iya. Ini awalnya di dalam pot. Potnya udah pecah. Kalau yang gitu daya tariknya cuma ada di daun sama bunganya, Mas. Itu sebelahnya masih ada pot. Kalau mau dilihat lebih jelas. Inilah. Iya. Ini nunggu waktu eksekusinya. Belum tahu kapan sebenarnya. Iya. Sebenarnya udah ada jadwalnya sih. Tapi daripada ntar kita PHP kita, teman-teman. Biar menunggu. Jadi biar teman-teman. Mas, mas. Mas. Hujan. Iya. Kerasa. Hujan loh. Hujan turun. Gimana? Nggak tahu. Ini udah juga kok. Udah selesai ini. Aku udah lama nggak hujan-hujanan ini. Mau hujan-hujanan? Nggak juga. Apa itu hujan? Intinya cuma seperti ini. Simpel sebenarnya, Mas. Kalau nanam diadu, hujannya tambah lebat. Ya, prinsipnya gini. Kalau misalkan nanam dikerat. Yang penting, kita bisa menjaga kelembapan tanamannya. Sudah jadi. Ditunggu sedari. Ini udah jadi. Kita tinggal merawat aja. Tunggu akarnya bagus. Terus nanti kita pamerin deh lagi ke teman-teman. Barengkali dia, Mama. Kalau misalkan ada. Satu lagi ya, Mas. Iya. Jadi nanti prinsipnya tetap sama ya. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk video kali ini kita cukupin sampai sini dulu ya. Oke. Lagi ini juga. Hujan ini. Kayaknya saya mau lari. Iya. Ayo kita lari. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah.